Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum Wr Wb Nah disini ada hasil dari produk kundi sendiri Ini adalah kertas yang ramah lingkungan yang terbuat dari selurosa di kulit durian itu sendiri Nah kertas ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi kertas lakmus Yang dapat menentukan pH zat-zat kumina Seperti yang disini, ini adalah lakmus dari kolom ini Nah kalau kita mau uji Asam dan balsam Ada asam dan balsam Ini mutanya asam ya? Asam Larutannya balsam Dan bisa dilihat disini dia berubah warna Dan ternyata pH zat-zat kumina itu dapat dilihat dari sini Dan bagian kedua dari jantung itu adalah pinta jadinya Jadi jadinya itu adalah kita yang terbuat dari daun jati Jadi ekstrak daun jati dan kenapa kita memilih ekstrak daun jati Karena ekstrak daun jati itu mengandung pangin yang berwarna lipang belak Jadi docak untuk dijadikan tinta bompen ramah lingkungan Jadi kalau ada di penertian ini sendiri lah Taram bernih itu sebenarnya lebih ke pengen barang Kita itu pengen mengurangi bimba kebelian Kita juga pengen mengurangi bimba kebelian Jadi yang sebenarnya daun jati itu tumbuh di sekolah kita Ada di imaman sekolah kita Nah jadi dari bimba kebelian yang ada di sekolah kita Kita berupaya untuk membuat produk yang memiliki nilai jual Selain itu dari kertas bakmusi sendiri Itu juga bisa dimenangkan di bidang kesehatan Jadi untuk mengepes kandungan boras di dalam makanan Terusnya dibaksa, apa-apa yang begitu Ya terang habis ya Nah selain itu juga Karena daun, eh karena kertas jadi ini Kertas kundi ini bentuknya tebal dan teksturnya agak pasar Jadi kan agak kurang anti yang gak bisa dibuat menulis Jadinya dia bisa dipakai untuk membuat art craft Kayak ini contohnya yang warna ini Dan tinta yang kita buat itu warnanya ketat banget Dia juga bisa dijadikan sebagai warna Kemudian kalau dari penelitian ini sendiri Kita udah menangkan beberapa ajang Contohnya di Thailand di tahun 2020 Jadi kita menang gold Terus yang paling baru di WSEC Itu juga menang gold Terus di luar dunia itu juga ada kena menang karya-karya lain Nah lebih segitu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini kelas 12 Tentang kulit durian Dan kebetulan waktu itu ceritanya Di sekolah Afri Sena kita kehabisan tinta sepidol Anak-anak dia rekayo kita membuat Dari daun jati yang ada di sekolah Kebetulan tumbuh satu pohon sih Akhirnya mereka membuat Dan jadilah ini tinta Tintanya ini dikakai oleh Bapak Ibu Guru untuk penulis Karena kita mau habiskan tinta Jadi hasil tir sama 26 saat Kita masih tinta macam-macam Begitu ceritanya Pak Demi Wah luar biasa banget ya Bu Jadi dari hal-hal yang memang awalnya nggak kepikir ya Akhirnya jadi Menjadi sesuatu yang bernilai gitu kan Awalnya kulit durian buat apa sih Orang habis makan durian udah buang gitu Ataupun daun jati Daunnya jatuh Habis itu udah nggak dimanfaatkan Nah ini kan Pemikiran-pemikiran yang bisa dipilihkan out the box ya Jadi anak Kalau di taksonomi belum ini udah tahap mencipta ya Dua C6 Jadi bukan Iya betul Bu Bukan lagi Mengamati dan lain Mereka sudah bisa Membuat suatu proyek Itu tertingginya Iya tertingginya Jadi luar biasa Memang Sesuai banget nih Bu Dengan pendidikan sekarang ya Menuntut kemampuan komunikasi Critical thinking Kreativitas Kemudian komunikasi Ini kan mereka juga berkolaborasi tentunya kan Kerjasama dengan teman Juga bisa mengkomunikasikan Jadi Memang sesuai banget Dengan tuntutan pendidikan di abad 21 sekarang ini Alhamdulillah Ya Inilah Luar biasa Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ya Nah ya Bisa siapa tau bisa dikomersilkan kan Bisa di Apalagi ya sampai diuruskan diurus hak patentnya kan luar biasa Nah ini ada tim lain Pak Denny ya Oh ya Kita lihat tim yang sebelah Oh baik oke Nah ini penelitian anak kelas 11 terbaru Pak Denny Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon ladies and gentlemen Let us introduce our universe My name is Anyang My name is Rafael My name is Nadir My name is Linda And we are from 11th grade Abisena Cinerai High School Indonesia So we want to explain a little bit about our innovation So this innovation is called Kapostema Kapostema in Indonesian language is kantong portable pensteril maska Which means in English is a portable coach that can sterilize masks So actually we have been carried this innovation for a couple of competition And we want bronze and silver medal Lots of different names The name is coronacular machine But with further development We change the name into Kapostema So why did we make Kapostema? Kapostema is mask Which can sterilize masks Due to the large number of people running masks in this kind of situation Automatically a lot of mask waste is re-raised And it has started to have an impact in our surroundings Or living things around us For example it can pollute our ocean So that we came up with this innovation To reduce mask waste And it can save our environment from damage Okay, and how do we use this? Is first, when we have a youth mask You first put it in the pouch Like so And then you close it You plug this into an electricity source And then you wait until one and a half minutes Until it's soured Once you're done You can put it on You can take it out Once you need to use it again And then Kapostema is really easy to make First, you can use the pouch as a base Second, the inside of the pouch Can be lined with the heat-resistant coating Third, to produce a high temperature That can sterilize the mask You can use heating elements as a heating storage The heating elements you want to use Is connected with the table And then coat with an aluminium plate To storage the heat Furthermore, the heating elements That already connected with the table Can insert into your pouch And then That is how to make Kapostema On your own time I think that's all from us Thanks for the attention Now Nah 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 Jadi begini Produk nya Simple Di dalam sini memang udanglah pengonas Makanya kita simpan Fantom Plastik ya portable, kemudian lanjut material masker, dan kampung ini sudah dihadiri oleh 10 para dokter 10 para dokter itu menjurus sekarang ini berarti bagus untuk digunakan karena literasinya menjurus pada suhu berapa itu virus-virus akan mati disini mencapai suhu beratanya jadi alat kelasnya ini dapat mencapai suhu 100 derajat dalam waktu 150 derajat jadi setelah masker itu tahan suhu itu 50 derajat dan elemen pemanas makabar itu untuk menjuruskan masker itu bisa di 70 derajat kalau pakai microwave bisa di 70 derajat selama 3 menit, sementara kalau ini itu dalam 150 derajat sudah bisa mencapai 100 derajat jadi saat kita sudah selesai dan dalam waktu selesai kalau kita lihat itu kalau ini sudah bisa mencapai 100 derajat kita bisa bisa stabil lagi dan kita bisa dingin dan kita bisa ambil maskernya saat kita ingin memakainya kembali jadi ini bagi kita yang suka pelukangan masker cuma saat dibawa kadang waktu berlakunya apa ya dibuat tidak punya masker lagi gimana solusinya ini adalah solusinya mematikan virus-virus setelah itu kita bisa kecelani karena virus mati pada suhu ada keterangan literasinya berapa derajat itu hasil produknya padeng bagus semangat ya bu kreatif dari sara siswa kebetulan bapak nyanya dokter jadi kumpulan para dokter berani dia yuk para dokter kesini dikumpulkan lalu dipresentasikan ya oh luar biasa makanya saya bilang 10 dokter mohonnya bisa ya jadi presentasi kepada 10 dokter yuk kita berikan nah ini anak kelas 11 ternyata anak kelas 10 enggak mau kalah ini kelas 10 Pak Den nah ini Pak Denny kelas 10 juga enggak mau kalah dengan kelas kakak-kakaknya 11 dan 12 mereka walaupun baru tetapi punya keinginan menciptakan suatu inovasi karena lihat kakak-kakaknya kok udah pada banyak yang prestasi pengen dong mau mereka mempresentasikan hasil karyanya sebenarnya sih mempresentasikannya secara singkat tapi berbarengan dengan saya dan ini teman-teman yang hebat-hebat kita menciptakanlah suatu produk multi guna di masa pandemi apalagi sekarang kan lagi masa musim hujan nih pasti yang namanya DPD ya nyamuk ya Pak nah akhirnya terciptalah gimana caranya ya menciptakan produk satu tapi kok bisa digunakan untuk banyak hal yaitu untuk aroma terapi untuk membunuh virus-virus lalu kita pakai masker supaya kita yang gak pengap kita semprot-semprot kemudian gimana caranya membahas mijen tic nyamuk dan membuat ini menjadi suatu antiseptik jadi multi banget kita sebut sekunder apa sekunder itu mereka yang tahu kita lihat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dewi dan Pak Dini kami dari SMA Fisara Cinele ingin mempresentasikan produk kami itu sekunder sekunder ini video dari 3 produk produk pertama adalah produk anti nyamuk ini adalah produk yang kita supportkan ke tangan dan bisa mendapat menjauhkan kita dari nyamuk sehingga kita tidak gigitan nyamuk disini dan produk kedua adalah produk menggunakan jintik nyamuk produk ini bisa digunakan di kolam di ember bahkan di sekolah-sekolah kalau lagi musim hujan bisa digunakan menggenang ya pokoknya deh iya bu dan yang ketiga adalah produk alamat rapi produk ini bisa melancarkan penafasan kita baik kita memakai masker kita dapat menggosok air di masker sini dan penafasan kita bisa digunakan nah apa sih sekunder itu sebuah dari apa sih nah itu akan dijelaskan ke teman saya baik jadi tujuan dari projek kami sekunder itu adalah untuk membuat inovasi yang berguna dan berfungsi sebagai satu pembunuh atau pembahasmi lapar nyamuk kedua untuk mencegah gigitan nyamuk dan mengusir nyamuk dan perakhir untuk memperlancar penafasan kita nah di sekunder itu ada tiga bahan utama pertama itu serai yang berfungsi sebagai anti nyamuknya dan kedua ada kulit lemon yang berfungsi sebagai antibakterial dan terakhir ada lavender yang berfungsi sebagai dia itu mengasih efek relaksasi berikutnya berikutnya adalah rekabah riwayat penelitian kami pada bulan Juli 2021 kami membentuk tim yang khusus untuk mengembangkan produk inovasi kami dan pada bulan Agustus kami setelah adanya pengalaman dan juga adanya pengalaman dan juga dan pada bulan Agustus kami setelah adanya pengalaman dan banyak penelitian akhirnya kami mendapatkan hasil akhir dari produk kami dan pada bulan September kami harap kami dapat mempublikasikan sekunder ini terhadap masyarakat luas dan semoga dapat membantu juga bagi masyarakat luas oke jadi kayak sebetulnya secara general ini sekunder ini ada kelebihan dan kelemahannya sih kayak kelebihannya itu kayak ini produk multifoksional dan juga dibandingkan oleh produk-produk lain emang udah kayak ada sertifikannya gitu ya ini produknya lebih aman karena unsurnya itu unsur yang unsur kimia ini yang lebih tidak berbahaya gitu ya daripada yang lain dan juga kalau menurut kami sendiri ini produk ini mempunyai potensial pada penjualannya gitu karena ya lagi di masa pandemi dan juga musim penghujan jadi kayak jentik-jentik dan juga nyamuk gitu dan juga kita pas pakai masker ini kayak sangat berguna banget gitu terus juga pas dikelemahannya semuanya ini produk kita ini emang membutuhkan sesuatu yang terakhir dan juga kita benar-benar jadi dikirakan emang prosesnya itu lama-mamaat diprosesialasi cuman kayak ya ada ada waktu juga ada hasilnya gitu gitu sih yang saya catat ketika menurutkan produk ini saya tunggu saya berlima tetes pada kayak jentik nyamuk di sebuah gedangan saya tunggu 25 menit 81% jentik mati nah itu kan baru 25 menit kalau kita tunggu lebih lama lagi maka hasilnya mati semua bisa jadi ya iya bu jadi begitu pak den ini hasil multiguna dan kita mau menguji juga kepada nyamuk dewasa caranya mereka kan menangkap nyamuk susah tuh mereka memelihara jentik nyamuk dikembangkan ya dan ditutup tangan mereka masuk betul nggak waktunya sesuai dengan penelitian mereka jadi sebenarnya kita kalau bikin penelitian itu pakai kelesetan pak sekunder dari serai kulit lem dan kelofender seperti tadi kudi kulit durian iya wah keren banget jadi ini karya-karya yang semacam ini mungkin yang dibutuhkan ya karena dapat bermanfaat bagi orang banyak ya mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ya hingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal gitu dan juga bisa ya saya bilang tadi bisa dimanfaatkan oleh banyak orang selamat keren banget Bu Dewi anak-anaknya kreatif-kreatif semua ya dari kelas 12 kelas 11 dan kelas 10 juga nggak mau kalah sudah menaikkan dari apa? sudah menaikkan dari emas oh oh mudah-mudahan ya mudah-mudahan biasa produk ini dikembangkan iya dijaga loh iya pengennya sih seperti dengan kata kelasnya jago yang sudah memperoleh beberapa ikan ini mau kita kembangkan lagi Pak Den dan mau kita masukkan ke penelitian lebih lanjut ke laboratorium yang lebih tinggi tapi kan lagi masa pandemi masih menutup jadi kita baru ada rencana rencana itu ya jadi sementara dikembangkan dengan yang ada aja di lab ya Bu ya oke yang di lab begitu loh penelitian dari sekolah kami Pak Den iya Bu sangat menginspirasi mudah-mudahan siswa di luar sana ini bisa lihat gitu bahwa di masa pandemi tidak menyurutkan semangat dari para siswa-siswi SMA Afisena terus bekal ya bahkan sampai melakukan karya-karya yang sangat luar biasa justru di masa pandemi ini penelitian kita tuh meraih banyak banget Pak prestasi-prestasi karena kan kita online Pak ya betul cukup di sekolah gak usah jauh kita memperciapkan segala macam di tahun 2020 kita sudah menghasilkan 30 medali Pak oh keren banget Alhamdulillah iya dari PIR itulah yang membuat anak-anak jadi pada SMA iya Alhamdulillah iya keren iya selamat menikmati